Halo Study Lovers Perbedaan Papua dan Papua Nugini cukup beragam. Meskipun kedua wilayah memiliki kesamaan rumpun, tetapi sejarah hingga bahasanya berbeda. Papua dan Papua Nugini berada di Pulau Papua dan hanya terpisah oleh garis batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, Papua merupakan provinsi di Indonesia dan terletak di bagian barat Pulau Papua, sedangkan Papua Nugini berada di timur. Papua acap kali ini disebut sebagai Papua Barat, sebab penyebutan Papua bakalan merujuk kepada keseluruhan Pulau Papua, termasuk bagian timur, yakni Papua Nugini. Nah, lantas apakah perbedaan Papua dan Papua Nugini? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Sejarah Singkat Studio Lovers, sebelum membahas lebih dalam perbandingan antara Papua dan Papua Nugini, baiknya terlebih dahulu kita menilik perbedaan sejarah dan latar belakang kedua negara. Nah, Papua dan Papua Nugini bisa dibedakan berdasarkan negara yang menjajah kedua wilayah pada masa lalu. Keduanya dijajah oleh sejumlah negara berbeda, sehingga wilayahnya terpisah. Keduanya memiliki sejarah kolonial berbeda. Papua dijajah oleh Belanda, sedangkan Papua Nugini dijajah oleh Jerman, Inggris, hingga Australia. Nah, perbedaan selanjutnya nih Studio Lovers, bisa diselisik berdasarkan sistem pemerintahan. Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia, mengikuti sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk republik. Sementara itu, sistem pemerintahan Papua Nugini menganut asas monarki absolut alias kerajaan mutlak. Nah, negara tetangga ini mengakui bahwa Raja Inggris sebagai kepala negara, sementara pemimpin negara yaitu gubernur jenderal dengan kepala pemerintahan perdana menteri. Jadi, kiblat pemerintahan kedua negara amat jauh berbeda ya Studio Lovers. Studio Lovers, selanjutnya soal ibu kota kedua negara. Nah, tidak dipungkiri, pesona ibu kota Papua yakni Jayapura cukup memikat, terlebih pada malam hari dan bisa dinikmati dari ketinggian. Nah, perjalanan menuju kota Jayapura memakan waktu sejam dari Bandara Sentani, bandara yang diusulkan berubah nama menjadi Bandar Udara Internasional Dordes Hiyo Eluai. Bagaimana dengan ibu kota Papua Nugini, Port Moresby? Gedung-gedung pencakar langit makin gagah menjulang ke langit biru. Namun, dibalik itu Studio Lovers, problem sosial belum mampu dituntaskan sebaik-baiknya. Malah di dunia, Port Moresby dianggap sebagai salah satu kota berbahaya karena penyelundupan narkoba yang masif. Nah, ada 60 persen penduduknya masuk kategori pengangguran. Penyebab utamanya karena tingginya angka kriminalitas. Jadi, mesti waspada ya Studio Lovers jika kalian ditakdirkan berkunjung ke sana. Pendidikan Nah, soal pendidikan di Studio Lovers, di Papua ada berbagai program pendidikan yang dicanangkan. Ada program yang namanya Program Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM. Program ini ditujukan kepada anak-anak Papua yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas di Tanah Pasundan, Jawa Barat. Sementara itu di Papua New Guinea, memang fokus utamanya membangun SDM adalah pendidikan. Bukan lagi rahasia jika di Papua New Guinea masih banyak yang buta aksara. Meski demikian nih Studio Lovers, pemerintah Papua New Guinea getol mengusahakan pendidikan yang layak untuk anak-anak. Terdapat 500 sekolah gereja yang salah satunya adalah Luther Injil di Papua New Guinea. Terdapat juga 6 universitas bagi generasi muda Papua New Guinea untuk berkembang. Jadi, toplah ya Studio Lovers. Studio Lovers, beralih ke soal transportasi. Di Papua, warga masih bisa merasakan pesawat subsidi untuk terbang ke pelosok penjuru. Berbeda halnya dengan di Papua New Guinea yang sama sekali tidak berlaku hal demikian. Malah harga tiket sangatlah mahal. Antara Jayapura dan Papua New Guinea sebenarnya di Studio Lovers, jaraknya hanya terpaut empat puluhan menit. Namun, untuk menempuh kedua ibu kota belum ada penerbangan langsung. Di Papua New Guinea hanya ada dua penerbangan tiap minggunya dan belum pasti langsung berangkat. Sebab di Papua New Guinea masih memegang teguh sistem kekerabatan. Jika seseorang memiliki kerabat yang bekerja di bandara, maka otomatis akan didahulukan keberangkatannya. Namun, Ian tidak akan bikin khawatir di Studio Lovers karena tiket yang dipesan tidak bakalan hangus. Hmm, aneh-aneh juga ya aturannya Studio Lovers. Wisata Studio Lovers, bagaimanakah aspek wisata di kedua negara? Nah, di Papua nih ada gunung tertinggi di Indonesia, yakni Gunung Jayawijaya yang puncaknya tertutup salju abadi. Jadi, bisa kebayang dong gimana kerennya puncak gunung tersebut. Nah, Gunung Jayawijaya nih Studio Lovers masuk dalam kawasan Taman Nasional Lawrence sebagai kawasan konservasi dengan ekosistem terlengkap di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, sementara itu di Papua Nugini, selain keindahan pantai, ada juga keindahan Gunung Wilhelm yang menjadi destinasi wajib saat melawat ke Papua Nugini. Tingginya mencapai 4.509 meter di atas permukaan laut. Ya, beda dikit lah ya Studio Lovers dengan Gunung Jayawijaya yang tingginya 4.884 meter di atas permukaan laut. Jumlah Penduduk Studio Lovers terakhir nih tidak lupa soal jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk Papua dan Papua Nugini tentu saja berbeda. Berdasarkan data BPS 2021, jumlah penduduk Papua mencapai 4,35 juta jiwa. Nah, jumlah itu paling banyak tersebar di kota Jayapura, sebesar 404.004 jiwa. Yahukimo 355.746 jiwa, Mimika 316.295 jiwa, Jayawijaya 273.291, dan Tolikara 240.272 jiwa. Sementara itu, untuk jumlah penduduk Papua Nugini pada tahun 2022, berjumlah total 9,34 juta jiwa. Jumlah itu paling banyak tersebar di ibu kota Port Moresby, sebesar 283.733 jiwa, Lai 76.255 jiwa, Arawah 40.266 jiwa, Monhagen 33.623 jiwa, Popondetta 28.198 jiwa, dan daerah lainnya. Jadi cukup mencolok ya perbedaannya Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang perbandingan kota Jayapura dan Port Moresby, Papua Nugini. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax